Hai kita lanjut jalan lagi nanti ketemu lagi di tempat berikutnya tidak akan jauh seharusnya dari sini ya ini perempatannya ya kalian lihat itu yang ada kotak-kotak ini ya kotak nah ini dia kotak itu adalah untuk yang belok ke arah kanan ya jadi belok kanannya disini dari kiri memang agak membingungkan ya jadi harus berhenti di kotak itu kotak ini untuk belok nah ini seperti mobil ini lurus lalu berhenti dulu Hai saya akan naik tram disini ya ini kalian lihat rambunya mau cepat sekali ya jadi belok kanan itu ya mudah-mudahan terlihat tadi right turn from the left yang ingin belok kanan harus dari kiri kalau kita biasanya kan yang ke kanan harus sudah standby di kanan ya mau disini tidak karena ada tram ya jalur tram jadi memang memang membingungkan ya jalanan di kotanya ya kita sudah turun sebentar saja tadi hanya satu station saja nah ini akan saya tunjukkan disini ya mudah-mudahan jelas disini ketika kita dari kiri ingin ke kanan harus berhenti dulu di kotak yang sudah disediakan oleh pemerintah ya kalian lihat di ujung di atas sana itu right turn from left only begitu itu gambarnya caranya ya jadi karena besok saya akan bawa mobil saya harus pelajari ini bagaimana ini disini itu itu mobil-mobil yang akan ke kanan berhenti semua disana mereka berhenti lalu mereka akan siap-siap ke ke arah ke arah kanan agak pusing ya bagi saya ya nah ini mereka mereka sudah jalan sepertinya bukan orang sini juga itu agak bingung ini dia kotak-kotaknya ya ada simbol beloknya ini ada rambu-rambunya wait yang ke kanan wait wait saya sudah perhatikan dari kemarin ya dan disini disini kita harus benar-benar mengikuti petunjuk kecepatan ya harus dibaca terus harus diikuti terus kata teman saya tadi dia sampai mengaktikan waste nya itu ada dari aplikasi waste ada sensornya ya jika melebihi limitnya akan bunyi ya jadi dia harus mengikuti terus dan banyak speed trap dimana-mana wow ini akan menjadi pengalaman pertama saya ya membawa mobil di Australia khususnya di Melbourne dari Victoria ke Phillip Island yang pusing itu hanya di Victoria saja ya di tengah kotanya ini karena banyak tram tram jalur sepeda nanti ke arah Melbourne nya ke arah Phillip Island nya itu sudah luar kota ya jadi seharusnya tidak sepusing ini jalurnya kita lihat saja nanti besok dan tolnya juga bisa order online katanya tolnya jadi nanti kita lihat bagaimana cara bayar tolnya nanti sudah ada alatnya di mobil itu otomatis dan harga bensin nya disini berubah tiap hari jadi tiap hari akan berubah tidak tidak pernah sama tiap hari yang paling mahal Shell katanya disini yang paling murah Pertamini Pertamini ya jadi sangat excited sekali ya kita akan lihat bagaimana perjalanan besok ke Phillip Island dengan membawa mobil sendiri masih seru sekali ya pengalaman pertama wow lihat ini ini besar sekali ini motor apa ini wow Ninja ZX ada bajunya ya tangki nya dipasang baju oh saya benar-benar ngiler ya melihat motor-motor disini CC nya besar-besar ini kita ke tujuan kita selanjutnya block arcade ya seperti apa itu? tidak tahu ini NSR seperti motornya Rossi jaman dulu ya tujuan-tujuan kita sudah dekat ya depan sana ini gam nya kemarin kita makan kangguru di nah itu disana kanggurunya oke kita mau foto-foto sebentar disini ya bagus bagus ya bagus bagus ya maksudnya bagus suasana cafe-cafe nya ya terima kasih 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 itu dia belok arcade lagi-lagi motornya keren-keren sekali Ini ya Blok Arkad Ada apa di Blok Arkad ini? Mari kita lihat Wow Klasik sekali ya Ini dia Do you want cup of tea? Ya disini pasti Do you want cup of tea? I want cup of tea hai 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 bagus kali ya tadi ya di 1 cup of tea disitu ya no I'm good nah I'm good gitu kali ya wow luar biasa ini viewnya ini classic sekali hai 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 Wow ke dalam semakin bagusnya banyak cafe-cafe lagi do you want cup of tea sir seperti ini tidak mau kita ke gedung yang satu lagi keset oke kita keluar kita ke gedung yang satu lagi katanya ada lagi bagus sekali ya tadi di dalamnya designnya desain interiornya keren itu mungkin lulusan lulusan IPB mungkin ya desain interiornya ya hai 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 ngapai Bebe Wow tuh lihat tuh Wow lihat Crystal Clear Do you want cup of tea? Kayak game, Bill Wow Itu politik, tokoh-tokohnya politikus mungkin Ini lebih modern ya Tidak seperti yang tadi, yang tadi klasik Bagus sekali ya Birkenstock ini Kita sudah keluar lagi Ini Jalan lagi sekarang Banyak sekali cafe dan tokoh-tokoh disini Yang tersendiri Sangat Disini Wow ini klasik lagi ya sekarang ya Oh bagus sekali ya Oke kita lanjutkan berjalan sambil lihat-lihat ini bagus sekali tunya Oh viewnya bagus sekali kita perjalanan keluar kita ke arah tram lagi Tram kalau tram itu nama presiden ini ada keset lagi ini baunya enak sekali ini rotinya rasanya juga enak saya berhenti sebentar ya di sini nafas dulu karena dari jalan terus tapi saya masih terngiang-ngiang ya tadi dengan hot coklat dilepeti nggak tahunya tadi itu ya enak sekali pental sekali dan pahit coklatnya wow seperti apa ya seperti brownies yang dihancurkan tidak tahu pakai coklat apa saya bukan ahli coklat tapi enak sekali bagi yang coklat cokoholik ya pasti suka sekali ini masih berasa ya di mulut saya enak sekali makanya masih terngiang-ngiang ini ya ini kalian baca sekilas apa ini persian girl ya cewek persian gitu ya sekilas masih dingin sekali makanya saya pakai hoodie nya ya anginnya dingin aneh ya di sini perubahan pencuatannya tepat sekali dan kita sudah lihat weather forecast untuk besok dan hari Minggu yaitu race nya ya jadwal race nya di Phillip Island itu hujan waduh jadi kalau hujan nih kacau juga ya tapi saya sudah prepare dengan membawa jas hujan saya lumayan tebal jas hujannya jadi jika hujan sudah siap cuma repotnya merekamnya ini agak repot nantinya ya ya mudah-mudahan cuaca bersahabat dan saya bisa rekam saya bisa share kepada kalian ya suasana di Phillip Island seperti apa dan tentunya MotoGP di Australia di Melbourne di Phillip Island itu seperti apa kita akan lihat besok ya pasti sangat-sangat oke sangat-sangat bagus ya pasti itu itu akan ada di episode ke-8 ke-9 ya mungkin ya hari ke-8 dan hari ke-9 kalian tunggu saja ya tunggu terus panjang sekali ya pasti ya episode ini selamat menikmati